Menghias setiap sudut ruangan di sebuah kedai kopi di kota Banjarbaru. 24 karya bertajuk intim, lukisan seniman Kalimantan Selatan bernama Hajrian Shah, dipajang untuk dinikmati pandangan para pengunjung. Lukisan-lukisan ini adalah karya Hajrian Shah sejak tahun 2020 hingga 2022. Tajuk yang diambil bermakna seberapa pengenalan diri sendiri yang kemudian berinteraksi dekat dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Karya tahun 2020 hingga 2021 diakui memiliki visual personal kebudayaan lokal dan perasaan spiritual. Sedangkan karya yang dibuat pada tahun 2022 lebih condong kepada sufi dan spiritual. Lalu kenapa kedai kopi jadi pilihan tempat pameran? Ini kata sang seniman. Kita awalnya memang anggap nyari ruang alternatif untuk pameran. Selama ini kan kita pameran selalu di tempat-tempat yang dianggap berat-terstatif kayak gedung, taman daerah seterusnya itulah. Kita coba bawa ke ruang yang lebih luasa, seperti kafe ini kan bisa lebih banyak orang mengapresiasi. Kalau di gedung-dung sini mungkin hanya orang-orang yang tertaji, dengan kesini saja yang datang. Lukisan yang berjudul Sungai Yang Mengering menjadi satu di antara karya yang menarik perhatian. Lukisan yang menggambarkan keadaan air, keadaan gerung air, dan bola bumi, dan sebagainya itu, itu sangat menarik. Dan itu satu frekuensi dengan apa yang terbayangkan yang pernah tinggal di Banyan Masin. Digelarnya pameran di ruang publik ini diharapkan membuat semakin banyak masyarakat pengapresiasi karya para seniman. Juga agar semakin mudah para seniman untuk berpameran sebagai perayaan atas karyanya.